Selamat pagi, selamat datang kembali di Begawai Kontra Channel, channel pertanian kita bersama. Apa kabar saudara tani, semoga sehat semuanya ya. Di sebuah video yang sudah saya upload, agak salah satu penonton setia channel Begawai Kontra yang menulis komentar seperti ini. Kata tetap enggak sebelah, katanya omong kosong memupuk spray lewat daun. Tolong dibahas om. Dan saya menjawab seperti ini, yang berperan adalah keyakinan hati pak. Kalau tidak yakin dengan mupuk lewat daun, ya tidak perlu dilakukan. Begitu juga sebaliknya, kata kuncinya adalah pokok eh yakin. Saya tertalik membahas komentar ini lebih panjang. Simak video ini sampai akhir ya. Mari kita mulai. Entah siapa yang pertama kali membuat penggolongan pupuk menurut cara pemberiannya. Sehingga pupuk ini dibedakan dua macam, yaitu pupuk lewat akar dengan cara ditabur, dan pupuk lewat daun atau pupuk foliar dengan cara disemprot. Kalau pemupukan tabur sudah ada dari kakek moyang kita gulu. Tapi kalau pupuk lewat daun, apakah benar-benar ada kasiatnya? Saya tidak akan membahas ini berdasar penelitian profesor atau berdasar jurnal para peneliti, yang biasanya bahasanya rumit dengan bahasa yang tinggi yang tidak gampang kita pahami. Tetapi saya akan membahas secara sederhana hanya menurut pendapat saya pribadi. Saudara Tani tidak wajib untuk membenarkan pendapat saya ini. Pembahasan yang pertama, keyakinan dan kemantapan hati Keyakinan dan kemantapan hati punya andil besar terekep sesuatu yang akan terjadi. Jika kita berpikir dan yakin apa yang kita putuskan adalah baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Tapi jika sudah ragu, sebaiknya jangan diteruskan. Segala keputusan dan tindakan yang kita ambil haruslah dengan penuh kemantapan dan keyakinan hati. Dan jika kita sudah tidak yakin, hasilnya pun biasanya akan tidak baik. Pembahasan yang kedua, berdasar hukum pasar, hubungan antara penawaran dan permintaan. Kalau misalkan produk-produk ini tidak ada manfaatnya, tentu saudara Tani tidak akan mau beli lagi. Tidak berhenti sampai di situ, saudara Tani pasti kalau merasa ini tidak ada manfaatnya, kemungkinan besar juga akan bercerita pada petani lain. Bahwa percuma pakai pupuk semprot dengan merek A misalnya, karena tidak ada gunanya. Kemudian petani itu setelah saudara Tani kasih tahu yang semula mau beli pupuk semprot merek A itu tadi, terus tidak jadi beli. Karena tidak ada manfaatnya, menurut saudara Tani. Jika petani se-Indonesia tidak ada yang beli, tentu barang ini jadi tidak laku. Lambat laun semua perusahaan yang memproduksi pupuk semprot akan rugi dan tutup gulung tikar. Dan tidak ada yang jual lagi yang namanya pupuk semprot foliar. Tetapi apa kenyataannya? Banyak sekali merek pupuk semprot ini, dan ini terus bertambah mereknya sampai sekarang. Menurut saya pribadi, pupuk semprot ini bagi sebagian besar petani merasa ada manfaatnya. Sehingga beli dan terus membeli pupuk semprot ini. Pembahasan yang ketiga, jika pupuk semprot tidak ada gunanya karena penyerapan unsur hara tidak bisa lewat daun, lalu bagaimana dengan herbicida atau racun rumput. Tidak perlu panjang penjelasannya akan hal ini. Coba saja saudara Tani semprot paginya dengan herbicida sistemik di bagian daunnya saja. Apakah yang kering hanya daunnya saja atau seluruh bagian tanaman, termasuk batang dan akarnya ikut kering. Kemudian pembahasan yang kelima, Belum lama ini saya memberikan sebuah pesticida dan J.P.T. Ramahlikungan kepada rekan petani di sini. Dalam aplikasinya, malah disemprot dicampur dengan ultradap. Dan video ini tanpa settingan. Berikut videonya. Obat yang kemarin Bapak berikan itu, saya aplikasi di tanaman ini semenjak satu minggu. Satu minggu setelah tanam, terus berulang satu minggu ke depannya. Jadi setiap satu minggu sekali? Ini tanaman ini sudah umur 30 hari atau satu bulan. Jadi ini kira-kira kalau seminggu setelah list, sudah berapa kali aplikasi ini? Ini sudah empat kali, terus dengan obat yang buku yang kemarin. Terus campur aplikasi dengan ultradap. Hanya ini saja tidak membutuhkan apa itu campuran buku tabur atau buku yang lain. Hanya itu saja, kayaknya mengurangi daripada pesticida dan juga buku tabur hampir. Kalau dibandingkan dengan tanaman yang memakai buku tabur, tetangga-tetangga saya itu hampir kondisinya itu lebih baik. Menang, menang punya jenengan ya berarti. Ya berarti kemarin ini, berarti posisi 30 hari ini belum sama sekali buku tabur. Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali buku tabur. Seperti ini kan kondisinya saudara-saudara ini untuk anakan. Anakannya menurut jenengan gimana, mas? Dari yang ada ini? Dari umur 30 hari. Posisi saat ini? Posisi saat ini sudah menunjukkan puasan yang lumayan lah. Daripada yang memakai buku tabur. Lebih... Kalau jenengan lihat ini perbedaannya apa, mas? Di kondisi daunnya? Di kondisi daunnya itu kayaknya daripada yang memakai buku tabur ya? Daunnya itu kelihatan lebih halus. Lebih halus, lebih mengkilat hitamnya, terus titik hijau muda. Halus, terus hijau tua. Hijau tua. Untuk serangganya, biasanya kan untuk penerbangan, itu kan ada warang hijau itu ya. Punyanya, saudara saya, itu ada yang kemarin itu kena warang hijau. Dan dampaknya itu ada yang tongkro kuning-kuning. Di areal saya ini, kayaknya tidak begitu atau hampir tidak ada kelihatan lah. Penerbangan itu, mas? Apa itu? Tongkro-nya itu. Warang hijau-nya tidak ada penerbangan yang terlihat. Sekian dulu video kali ini. Sekali lagi, ini hanya bergeser pendapat saya pribadi. Dan saudara tani tidak wajib untuk membenarkan pendapat saya ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel. Salam sukses panen bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat here. Semoga bermanfaat dengan makh personal? Sampai jumpa di video berikutnya. chat